Baik selanjutnya kami akan membacakan pertanyaannya dari media sosial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya Mbak Allah ingin bertanya Melihat fenomena sekarang yang memprihatinkan di Indonesia Yaitu banyaknya terjadi musibah dimana-mana Gempa di Cianjur, erupsi Semeru, banjir dan yang lainnya Apakah sebab dari itu semua Buya? Bertubi-tubi musibah Allah turunkan Banyak yang mengatakan itu terjadi karena banyaknya kemaksiatan di negeri kita Karena jelek dan kotornya pemerintahan di negeri kita Benarkah demikian Buya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Yang penting jangan anjar sombong di saat memandang orang lain Kepermasalahan kita sering sombong Sombong itu penyakit dalam hati kita Musibah Allah timpakan Bisa saja Allah timpakan kepada orang yang tidak bersalah Untuk mengangkat derajatnya Kepada orang bersalah ahli iman untuk diampuni dosanya Tolong jaga lesan jangan berkata Wah Cianjur para pendosa semuanya Banyak maksiat Hei orang Cirebon Kalau Cianjur dikoyang kempah hanya karena Orang maksiat di sana Cirebon juga gilirannya besok Memang di Cirebon tidak ada orang maksiat Ayo Cara pandang itu gini loh seharusnya Memang betul Maksiat mengundang musibah dari Allah Tapi kalau sudah kita melihat orang tertimbang musibah begitu Kita perlu menilai begini Iya yang salah semoga menjadi sebab diampuni oleh Allah Dan yang lain hati-hati jangan melakukan maksiat Tapi jangan mengatakan langsung buah ini Gara-gara maksiat semuanya ini Seolah dipukul rata Sampai yang meninggal itu mati syahid loh ya Kita bilang ahli maksiat Kadang-kadang menyalakan pemerintah dan sebagainya Pemerintah itu kan Ada presiden Ada gubernur Ada upati Rumah kita itu presidennya Kita tidak bisa mengatur yang benar kok Tidak usah sok deh Presiden kita Menterinya Istri dan anak-anakmu Di rumah pun juga menjalani syariat Kita jangan biasa sombong deh Kalau ada musibah Tidaknya kita berbenah semuanya Paling tidak dirimu sendiri koreksi Kalau seandainya tertimbang musibah di negeri ini Jangan sampai dalam keadaan kita Yang membuat banyak dosa dan musibah Itu Semoga Allah menjauhkan kita dari musibah Itu Jangan sombong deh hal mandang Jadi justru gini loh ya Kalau mandang musibah kepada orang Hibur hati mereka yang sudah tertimbang musibah Semoga Allah mengangkat diracatmu Allah mengampuni dosamu Tidak usah ini dasar kamu banyak masyiat Enak banget ya Memang kita tidak punya dosa Tapi kalau musibah menimpa kita Pantes ngomong Ini karena dosaku yang banyak Beda Kalau nunjuk ke diri kita sama orang lain Tolong ini adab Kalau anda nunjuk ke orang Semoga Allah mengangkat diracatmu Tapi ke kita Betul saya banyak dosa Tontonan tidak benar Lesanku tidak benar Semoga langsung Jogja Dulu pernah Banyak ahli maksiat Aceh Maksiat Janjur Maksiat Lumajang Maksiat Nah ini kan Memang ente Tidak punya maksiat Sementara orang cerdas Menangkat problem musibah adalah untuk menguatkan iman kita Bagaimana menguatkan iman kita Mengambil pelajaran Yang tidak tertiba musibah Kesempatan Untuk menolong mereka Dan ingat Allah menciptakan orang punya hajat di kiri kanan kita Bukan karena Allah tidak bisa memenuhi hajat mereka Tapi karena Allah ingin mengangkat anda yang sadar untuk menolong mereka Fahami mana ini Bukan hanya mencaci ngolak Nyumbang Bantu Ini problem kita Ini problem makhlak Problem hati kotor Sudahlah Sekarang bergegas Kita tolong Sudahlah Dosa ini maksyiat ini Disana ada zina Disini ada zina Disana ada mabuk Disini ada mabuk Disana ada uji Disana ada judi Ini problem mana-mana Tapi dalam menilai orang itu jangan menjatuhkan Jangan bikin sakit Orang sakit maksyiat semuanya Dosa ini karena hukum Dia rumahnya rusak Orang soleh orang baik Dengar begitu Ya Allah Dibilang kita ini maksyiat semuanya Kiri kananmu maksyiat Kamu diem dok Padahal dia kemarin yang reput sama ahli maksyiat juga berantem Jadi makanya tolonglah Di saat melihat musibah menimpa orang lain Yang terpenting dan utama adalah Hatimu itu hidup atau tidak Kita itu sering yang kita cari adalah pamer Pamer cerita Tadi hanya Bukan dilihat hatinya Contoh tolong gini Pertama kali Anda mendengar berita Kempa di Cianjur Apa yang ada di hati Anda Hati hidup lalu rindu untuk menolong Atau hanya sekedar Wah pengen komentar macam-macam Yang banyak komentar Bukan gitu Coba tanyakan Yang komentar macam-macam Nyumbang apa untuk orang Cianjur Kita perlu itu Jangan banyak ngomong Sudah hidupkan hati kita Jangan sombong Sudah selesai kita Sudah ketimbang musibah Ada masalah kita evolusi Kejahatan ini banyak Memang Pemerintah kurang Tidak pemerintah Tidak kurang Bicara korupsi Eh tidak korupsi Tidak pemerintah yang korupsi Ngurus mesjid saja Duit mesjid hilang Korupsi juga ada Memang hanya di pemerintahan saja Korupsi Ustadz Duit pondok hilang Dembat juga ada kok Kita hindari kesombongan Sudah saja kan sombong Semua koreksi Masing-masing Tidak usah lah Banyak koreksi orang dulu Hari ini kita perlu koreksi Aku Aku ini Aku yang Ustadz Aku yang berdagang Aku yang menjabat Selesai kasus ini Tapi selama ini kita sering Sibuk mengurusi orang Dirinya tidak pernah diurusi Seolah-olah dirinya sudah jadi Malaikat Semoga Allah mengampuni semuanya Yang tertimbang musibah di Semeru Ahlilah Semoga Allah Angkat rajadnya Yang belum beriman Menjadi ahli iman Selesai Yang Cianjur juga demikian Bahkan kami khusnudan Al-Bajah Cianjur juga ketimpa Al-Bajah Cianjur Lumayan kerusakannya Tapi kita mandang Apa ini Apakah Allah menghancurkan Cianjur Tidak Kami khusnudan Allah ingin membangun Pondok Cianjur Lebih bagus lagi Selesai Saya tidak pernah mengatakan Allah menghancurkan Pondok Al-Bajah Cianjur Tidak Kami sampaikan Allah menginginkan Pondok Cianjur Segera direnov Yang lebih bagus lagi Selesai Dan ternyata sekarang Mulai renovasi Dan Allah akan kirim lagi Hamba Allah terkasihnya Untuk bisa menyelesaikan Selesai Tolong ya Lesan kita perlu kita jaga Kita perlu menghibur Mereka yang ketimpa musibah Jangan banyak komentar dah Banyak bantu Banyak nyumbang Itu sudah selesai Mereka perlu bantuan Kalau kita ribut Dok komentar sana sini Semoga Allah mengampuni semuanya deh Termasuk yang komentar Enggak-enggak itu Semoga Allah ampuni Dan beri kesadaran Dan dibunuhnya Dimudahkan untuk menolong Hamba yang lainnya Sehingga hidup kita indah Saling tolong menolong Mulia Sehingga mereka yang Tertimpa musibah Terangkat derajatnya Karena tertimpa musibah Dan Anda pun terangkat Karena mereka tertimpa musibah Anda mendolong mereka Semua terangkat negeri ini Itu jadi hebat semuanya Diniati saja Semoga dengan musibah Yang Allah timpahkan Allah menjadikan negeri ini Damai Tentram Kemahribah Wah Jinawi Baltatun Taibatun Warabun Wafur Wah Terusai Indah semuanya Itu harapannya Khusrulan kepada Allah Wallahu a'lam bisawab